Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih ya yang udah nonton sebelumnya, kenalin. Nama saya Nadiul Kauderana. Saya saat ini sedang mengambil jurusan di Prodi Teknik Lingkungan di salah satu institut, di Institut Teknologi Sumatera, yang berlokasi di Lampung. Selamat malam semua. Selamat malam juga, Gina. Ya, dipanggilnya apa nih, Kak? Boleh panggil Nadia aja. Nadia ya, berarti aku panggil Kak Nadia aja ya? Oke, Kak Nadia, sebelum kita lanjut, aku mau ingetin ke teman-teman yang udah hadir sama kita untuk memfollow Instagram kita, karena di sana ada informasi seputar tentang jurusan, termasuk live kita setiap harinya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, karena di sana ada ribuan, ada ratusan video mengenai pengalaman-pengalaman mahasiswa di jurusannya. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja untuk pembahasan ke jurusan Teknik Lingkungan ya, Kak, bersama dengan Kak Nadia. Nah, Kak, secara garis besar, jurusan Kakak ini Teknik Lingkungan itu seperti apa sih, Kak? Boleh dijelaskan ke kita? Oke, sebelumnya nih ya, biar asik. Ada sedikit yang mau aku bahas tentang Teknik Lingkungan. Nah, teman-teman biasanya tuh pas denger nama pro di Teknik Lingkungan itu, banyak yang salah kaprah atau salah tangkap loh, banyak yang ngira kalau misalnya Teknik Lingkungan itu mirip sama kesehatan lingkungan, atau juga bahkan ada yang ngira kalau misalnya Teknik Lingkungan itu mirip-mirip sama farmasi, atau bahkan sama biologi. Padahal sebenarnya Teknik Lingkungan itu udah jelas beda banget. Apalagi dari namanya kan, udah Teknik Lingkungan. Yang mana kalau misalnya Teknik itu, dia tuh lebih kayak kerekayasa yang bakal kita implementasikan buat lingkungannya itu sendiri. Terus kalau misalnya di Teknik Lingkungan itu ya, buat teman-teman, banyak mata kuliah-mata kuliah yang kayak bakal di luar dugaan atau di luar ekspetasi. Nggak melulu, cuma kayak kita pikir gimana ngelola sampah, terus gimana kita ngelola udara, ngelola air. Tapi di Teknik Lingkungan itu bener-bener di program studi yang kaya banget sama tekniknya. Dan pokoknya asik banget lah di Teknik Lingkungan itu. Walaupun pada dasarnya kita emang mempelajari lingkungan, tapi nanti fokus kita itu lebar banget di Teknik Lingkungan. Karena kita juga bagian dari infrastruktur. Dan buat teman-teman yang ngira kalau di Teknik Lingkungan itu minim sama hitungan atau nggak ada hitungan, itu salah banget ya. Kenapa? Karena kayak yang aku bilang tadi, kita itu lebih condong ke arah infrastruktur, ke arah pembangunan. Walaupun ada di situ kayak menghitung-menghitung, tapi menghitungnya itu asik loh. Karena yang kita hitungnya itu hal-hal yang kayak, mungkin orang mikir buat apa sih dihitung, tapi karena kita udah jadi bagian dari Teknik Lingkungan, kita tahu. Menghitung teknik ini tuh di lingkungan itu asik banget, kayak gitu. Jadi dan setelah lagi ya Kak, di Teknik Lingkungan itu pengimplementasiannya itu dekat banget sama kehidupan kita. Oke, berarti itu dia ya Kak, secara garis besar, kalau misalnya Teknik Lingkungan ini tuh ya mempelajari mengenai rekayasa lingkungan yang nantinya bakalan diterapkan gitu ya Kak. Dan juga mungkin kalau dikiranya tidak ada hitungan, itu salah besar gitu ya Kak. Tapi di sini juga banyak banget gitu ya Kak, mempelajari tentang hitungan karena berhubungan juga dengan pembangunan-pembangunan juga ya, infrastruktur. Kalau misalnya saya sih saat ini udah memasuki semester 4. Semester 4 ya, nah mungkin pengen tahu nih Kak, pengalaman dulu ketika awal masuk gitu ya Kak. Apa sih Kak alasan Kak sampai akhirnya tuh Kak memilih jurusan Teknik Lingkungan ini gitu Kak? Boleh diceritain pengalamannya Kak, silahkan. Oke, menurut aku ini sebenarnya pengalaman yang seru banget waktu awal masuk Teknik Lingkungan, tapi sebaiknya nggak usah dicontoh, soalnya kalau aku dulu awal masuk Teknik Lingkungan itu kayaknya aku juga kurang literasi ya, jadi kayak, duh kayaknya Teknik Lingkungan nggak ada hitung-hitung nih, kayaknya kayak anak biologi aja, cuma belajar masalah lingkungan, belajar tumbuh-tumbuhan, dan ternyata itu salah. Jadi walaupun awalnya aku kayak salah kaprah di Teknik Lingkungan, ketika aku udah masuk, terus aku langsung kayak cari-cari gitu kan, Teknik Lingkungan ini tentang apa, mempelajari apa aja. Dan setelah aku tahu, aku bener-bener nggak nyesel sama pilihan aku, karena pas aku baca-baca, Teknik Lingkungan itu menjadi salah satu program studi, dengan kemungkinan setelah lulus dapet pendapatan atau gaji yang tinggi, kayak gitu. Mungkin itu juga jadi suatu motivasi buat aku milih di Teknik Lingkungan ya. Dan prospek kerjanya tuh luas banget, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk Teknik Lingkungan, ya ada baiknya dibaca-baca dulu, diketahui dulu, tapi walaupun kalian nanti masuk, aku berani jamin kalian nggak bakal nyesel, karena masuk Teknik Lingkungan tuh seasik itu. Oke, berarti itu dia Kak, alasan kakaknya gitu ya. Waktu itu mungkin belum sempat memahami betul terkait tentang Teknik Lingkungan tuh kayak gimana, tapi ternyata setelah masuk tuh kakaknya merasa sangat nyaman gitu ya, dan tidak merasa menyesal gitu ya Kak. Dan, oh ternyata ini yang bener-bener hal yang pengen dipelajarin oleh kakaknya mungkin gitu ya, ketika kuliah. Ya, nah Kak, untuk mata kuliah atau mungkin tugas yang khas, ada apa aja sih Kak, boleh disebutkan gitu Kak, selama kakak mungkin berkuliah gitu pengalaman ya, silahkan. Oke, kalau misalnya selama aku kuliah, sehingga saat ini aku di semester 4, menurutku banyak banget mata kuliah-mata kuliah yang selain belajar tuh juga uji nyali gitu ya. Dan, kalau misalnya buat di Teknik Lingkungan itu juga, kita tuh nggak cuma belajar tentang lingkungan-lingkungan gitu, tetapi kita juga bahkan ngambil beberapa mata kuliah dari program studi lain. Nah, salah satunya ya, yang tugas yang menurut aku paling berat, nggak berat sih sebenarnya, yang bener-bener kayak menyulitkan, nggak menyulitkan apa ya namanya, bener-bener kayak, ada, aduh gimana nih, itu tuh ada di mata kuliah mekanika fluida. Ada soalnya, buat ngerjain mekanika... Tiga hari, tiga malam tuh nggak tidur, cuma buat ngerjain mekanika fluida itu doang, tapi, setelah kita ngebuat itu, banyak banget yang kita dapetin. Bukan cuma kita menghitung air, kita menghitung saluran, tetapi juga kita tuh belajar manajemen gimana bikin laporan, gimana kita memanage caranya membuatnya, kayak gitu kak. Dan, kalau misalnya di Teknik Lingkungan itu, buat kalian yang suka hukum, tapi udah terlanjur ngambil Saintec, Teknik Lingkungan itu bisa menjadi salah satu opsi program studinya. Soalnya, ada mata kuliah amdal, atau mempelajari mengenai hukum-hukum lingkungan, kayak gitu kak. Jadi, Teknik Lingkungan itu kaya banget. Jadi, itu dia ya, mata kuliah atau tugas-tugas mungkin yang cukup berkesan, buatnya kayaknya selama 4 semester kemarin berkuliah gitu ya, di Teknik Lingkungan itu sendiri. Dan, tadi bisa menjadi salah satu alternatif ya, untuk teman-teman yang, wah ini aku udah jadi anak IPA, tapi aku suka sama hukum gitu ya. Dan, tadi juga ada mata kuliah di mana ngebahas tentang hukum-hukum lingkungan itu sendiri gitu ya. Jadi, makin cinta sama lingkungannya gitu ya kak. Oke. Nah, untuk konsentrasi atau kelompok keahlian ada nggak sih kak, di jurusan kakak? Kalau misalnya buat konsentrasi di jurusan aku itu ya, karena kita namanya Teknik Lingkungan, kita itu lebih condong tentunya ke lingkungan. Konsentrasinya itu pada umumnya itu ada ke air, ke tanah, sama ke udara. Dan, di konsentrasi tiga ini juga itu ada cabang-cabangnya lagi loh, kalau misalnya kayak di pengolahan air, itu tuh ada lagi pengolahan air bersih sama air limbah konsentrasinya. Kayak misalnya nanti di udara, di udara ini juga ada lagi cabang-cabangnya kayak gitu. Di tanah juga kayak gitu, soalnya kan banyak tuh kalau misalnya di tanah, tanah yang terkemar, tanah yang untuk pertanian. Jadi, untuk konsentrasinya itu luas banget. Dan, setelah kita masuk Teknik Lingkungan, kayak ketika kita nggak suka sama satu konsentrasi, kita tuh bisa fokus di satu konsentrasi yang menyenangkan dan menarik gitu sih, Kak. Jadi, banyak banget konsentrasinya. Oke. Berarti kalau disimpulkan tadi ada tiga gitu ya, Kak. Di dalamnya mungkin ada cabang-cabangnya lagi gitu ya untuk konsentrasinya. Itu sendiri ada air, udara, dan juga tanah. Nah, itu bisa diambil konsentrasinya ketika di semester berapa nih, Kak? Kalau misalnya bisa ngambil konsentrasinya itu, bisa mulai diambil sekitar nanti di semester enam, atau di semester lima sebenarnya udah mulai bisa dilihat sih, kita condongnya kemana. Soalnya, dari kita awal, kalau di institut sendiri, apalagi di ITRA itu, satu tahun pertama kuliah itu kan kayak masa tahap pengenalan, jadi kayak belum mengambil prodi. Jadi, ketika kita masuk ke semester tiga, itu ngambil mata kuliah prodi, cuman kayak yang belum terlalu condong. Ketika kita masuk di semester empat atau semester lima, nanti itu baru agak condong-condong kayak gitu. Nah, mungkin dari situ kita bisa tahu konsentrasi yang kita suka itu dari mana. Dan biasanya nanti bisa dipertajam lagi ketika kita ngambil TA, atau nanti kita udah mau KP, di situ kita bisa lebih condong lagi konsentrasi kita kemana? Ke air, ke tanah, atau ke udara, kayak gitu, Kak. Oke, berarti semester enam bisa diambil oleh teman-teman dengan mungkin tadi pertimbangan di semester lima, semester empat, semester sebelumnya gitu ya, yang nanti bakalan mungkin tahu arahannya itu mau kemana nih konsentrasinya. Nah, untuk kakaknya sendiri, nanti berencananya itu mau masuk konsentrasi yang mana sih, Kak? Dari tiga itu, atau mungkin dari cabang-cabangnya mungkin, Kak? Oke, kalau misalnya buat saya sendiri ya, karena di semester kemarin itu, salah satu mata kuliah yang juga menarik banget buat saya itu ada mata kuliah plumbing. Nah, plumbing ini dia tuh belajar tentang perpipaan. Jadi, kalau misalnya saat ini, saya itu lebih tertarik buat ke konsentrasi ke air, ke penyaluran air, terutama ke penyaluran air bersih. Saya tuh tertarik ke sanitasi dan higienitas, kayak gitu. Soalnya, kalau menurut saya nih ya, Kak, kalau misalnya dari konsentrasi ini, implementasinya itu lebih ke masyarakat, lebih kerasa ke masyarakat. Jadi, kayak, kayak kita tahu ya, saat ini di Indonesia itu sanitasinya itu masih rendah banget. Makanya itu saya kayak, oh mungkin saat ini Indonesia butuh engineer-engineer yang bisa menyalurkan air, yang bisa menghasilkan sanitasi dan higienitas yang baik. Gitu, Kak. Oke, keren banget ya, Kak. Berarti udah punya pilihan nih ya, dari sendiri sekarang gitu ya, walaupun baru semester 4 gitu ya, Kak. Tapi nggak apa-apa, jadi dipersiapkan untuk nantinya pengennya disanitasi ya. Oke, nah Kak, terus untuk jalur masuk sendiri, ada berapa jalur masuk sih, Kak, di jurusan Kakak, dan kayak gimana aja gitu, Kak, tahapan-tahapannya? Oke, kalau misalnya untuk masuk ke teknik lingkungan, masanya itu kayak yang udah teman-teman ketahui semua, bisa lewat jalur FBM-PTN, bisa lewat jalur SNMPTN juga, bisa juga untuk jalur mandiri. Nah, karena saya sendiri saat ini lagi kuliah di Institut Teknologi Sumatera atau di ITERA, teman-teman untuk jalur masuknya, kalau gagal di SNMPTN atau SBM-PTN, ada jalur mandiri di SMMPTN Barat. Tapi buat teman-teman yang ngerasa punya suatu skill atau suatu kemampuan yang bisa ditunjukin juga, buat masuk ITERA ke program studi teknik lingkungan, itu juga bisa lewat jalur prestasi. Entah teman-teman pernah ikut lomba atau karya ilmiah, itu juga bisa. Dan biasanya buat masuk ke program studi itu sendiri, itu ada aturan-aturan dari universitasnya. Jadi kayak biasanya ditentuin sama universitas, kayak gitu ya. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya, mungkin Kak bisa diakses di mana gitu, Kak, untuk teman-teman? Nah, kalau misalnya untuk di program studi teknik lingkungan yang ada di ITERA, teman-teman bisa akses di SMMPTN Barat, di website-nya, lalu dipilih di Kampus Institut Teknologi Sumatera. Buat teman-teman yang mau gabung bareng saya, saya tunggu banget di ITERA ya. Oke, berarti bisa diakses di website resminya gitu ya, Kak, di ITERA-nya itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu dulu kakaknya masuknya lewat jalurnya jalur apa nih, Kak? Mungkin diceritain sedikit aja pengalaman dulu ketika pertama masuk gitu, Kak. Oke, kalau misalnya saya dulu masuknya itu lewat jalur SBM-PTN. Alhamdulillahnya kemarin itu saya tuh kayak, aduh, kayaknya di teknik lingkungan, coba deh, dan Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bergabung di program studi teknik lingkungan ITERA. Berarti lewat SBM gitu ya, Kak. Mungkin tahapan-tahapannya juga sesuai dengan SBM yang pada umumnya berarti ya, Kak. Oke, Kak. Nah, Kakak kan sekarang ada semester 4 nih. Boleh dong, Kak, dikasih tips-tipsnya untuk mahasiswa baru yang mungkin baru bergabung gitu, Kak, dengan jurusan Kakaknya? Boleh, Kak? Buat teman-teman, buat mahasiswa baru, ataupun mungkin ada teman-teman yang mau gabung di teknik lingkungan, dan satunya, saluran saya, perbanyak literasi tentang teknik lingkungan. Karena ini bakal penting banget. Itu menurut saya, sebelum kalian masuk, tapi kalian udah tahu konsentrasi mana yang menarik buat kalian, itu bakal jadi lebih baik. Dan kalau misalnya kalian masuk teknik lingkungan, bakal banyak banget pelajaran-pelajaran yang luar dugaan, yang kayak, wah, ternyata kita belajar ini, wah, ternyata kita bahas ini, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kalian adalah orang, orang banyak inovasi, orang yang punya banyak kreasi, saya saranin banget buat masuk teknik lingkungan. Kayak gitu. Dan tipsnya? Halo Kak, maaf tadi terputus, boleh diulangi tipsnya, Kak, yang tadi terakhir? Oke, kalau misalnya tipsnya dari saya tadi, kalau misalnya kalian adalah orang yang punya banyak inovasi, banyak kreasi, kalian ingin mendalami dan melusuri mengenai lingkungan, lingkungan, dan kalian tertarik dengan perkembangan infrastruktur terhadap lingkungan, kalian boleh banget coba di teknik lingkungan, dengan satu tips, banyak-banyak literasi, terutama tentang lingkungan juga ya. Berarti sudah dia tipsnya ya, untuk teman-teman semua yang baru mau gabung, atau mungkin yang sudah gabung, baru menjadi masiswa baru, jadi berbanyak literasi mengenai lingkungan itu sendiri, dipersiapkan pemahaman-pemahaman lebihnya terkait tentang teknik lingkungannya. Oke, maka untuk prospek kerjanya sendiri, dan juga alumni, itu biasanya pada kerjanya di mana sih, Kak? Oke, kalau misalnya untuk prospek kerjanya sendiri, kayak yang udah saya bilang tadi, di teknik lingkungan itu prospek kerjanya luas banget, apalagi kan konsentrasinya itu banyak. Dan untuk industri saat ini, di mana sih kita nggak dibutuhin lagi, di mana sih orang nggak butuh seseorang yang bisa merekayasa lingkungan, apalagi kita tahu sekarang degenerasi lingkungan itu sering marak-maraknya ya saat ini. Jadi prospek kerjanya itu luas banget. Salah satunya kalian mungkin bisa ke Pertamina, ke PDAM, dan juga lembaga-lembaga, baik negeri, maupun swasta lainnya. Kalau misalnya untuk alumni-alumni sendiri, karena di ITERA sebuah program studi lingkungan ini masih baru, tetapi ada beberapa alumni yang udah bisa kayak bergabung di salah satu lembaga ke negeri gitu, kayak misalnya di Pertamina salah satu contohnya. Dan yang kayak saya bilang tadi, salah satu yang bikin saya senang masuk ke dalam lingkungan itu karena di teknik lingkungan adalah salah satu program studi dengan prospek gaji yang lumayan tinggi, kayak gitu. Jadi selain prospek kerjanya luas, terus itu juga dibutuhin banyak banget, kita juga berkemungkinan untuk mendapatkan pendapatan yang di atas rata-rata. Asik kan di teknik lingkungan? Oke, asik banget ya Kak. Berarti prospek kerjanya itu sangat luas gitu ya. Banyak banget yang membutuhkan lulusan-lulusan dari teknik lingkungan itu sendiri gitu ya, baik itu di pemerintahan gitu ya, di negeri, maupun di swasta gitu ya, lembaga-lembaga mungkin atau dinas-dinas terkait gitu ya Kak. Oke. Nah Kak, ini udah masuk ke pertanyaan terakhir dari aku. ingin tahu sedikit aja gitu ya Kak, tentang mungkin nanti setelah Kakaknya lulus, apa sih Kak rencana dan juga harapan Kakaknya ke depannya gitu setelah lulus nanti? Walaupun sekarang masih ada di semester 4, nggak apa-apa ya Kak, kita membicarakan mungkin nanti gitu ya, planning-nya gitu Kak, silakan. Kalau misalnya untuk saya sendiri, planning saya setelah lulus itu, kayak yang saya bilang tadi, karena konsentrasi dan minat saya itu ada di air, dan juga kayak pengolahan air, penyaluran air bersih, untuk planning saya ke depan, saya itu pengen bergabung di proyek-proyek yang melakukan penyaluran air bersih, yang nantinya lebih ke diimplementasinya dirasakan ke masyarakat, kayak perbaikan sanitasi, di pembangunan infrastruktur penyaluran air, peningkatan higienitas, karena menurut saya untuk Indonesia sendiri saat ini sangat membutuhkan insinyur-insinyur yang melakukan hal-hal seperti itu. Dan sebenarnya ya Kak, kalau untuk pembangunan infrastruktur, sanitasi, dan higienitas, walaupun sudah berjalan di negara kita saat ini, tetapi itu masih sangat rendah, masih minim sekali. Jadi untuk planning saya ke depan, saya ingin banget bisa untuk bergabung di beberapa proyek yang lebih menjorok ke arah higienitas dan sanitasi itu sendiri, lebih ke penyaluran air bersih. Oke, semoga harapan dan juga rencana Kakak ke depannya itu bisa terrealisasi ya Kak, amin ya Kak, karena keren banget tadi Kakaknya juga sudah punya rencana, tujuan yang begitu sangat mulia gitu ya Kak, terkait tentang sanitasi, dan juga untuk kehidupan masyarakat pada umumnya gitu. Oke Kak, ini sudah ada beberapa yang masuk ya pertanyaannya di kolom komentar, aku bacain aja ya Kak. Oke. Ya, ini dari akunnya Abdi Hima, underscore ya, ini pertanyaannya, matkul tersulit dan juga tips untuk camaba yang mau ambil jurusan teknik Kak, boleh diberikan mungkin matkulnya apa dan tipsnya gitu Kak. Tadi kan sudah ada ya tipsnya, mungkin boleh disampaikan kembali. Oke, kalau misalnya buat camaba yang mau ambil jurusan teknik Kak, kalau misalnya kita sudah benar-benar mempelajarinya, kalau misalnya pelambing itu. Terus, tipsnya gimana? Itu, kita harus, jadi disitu tuh peningkatan pemahaman, dan satu lagi, kerjasama antar teman. Karena biasanya kalau kita ada belajar pelambing, itu-itu lebih keperencanaan dan biasanya dikerjakan lebih oleh satu atau dua orang. Biasanya sih lebih dari satu orang ya, jadi kayak kerjasama antar teman itu dibutuhin banget di matakuliah pelambing itu. Tipsnya itu, kita dikerjasama antar teman sama pemahaman, terutama itu kayak dari gambar-gambar kayak gitu. Oke, berarti tipsnya pemahaman dan juga kerjasama gitu ya, terutama mungkin yang tadi Kak udah sampaikan terkait tentang literasi itu sendiri ya, jadi dipahami betul-betul gitu ya, terkait tentang materinya, terkait tentang topik dan juga matakuliah itu sendiri ya Kak. Oke, nah Kak, ini masih ada satu pertanyaan lagi, aku bacain satu pertanyaan lagi ya Kak. Ini dari akunnya rd.dd underscore, pertanyaannya Kakak mau nanya nih, keunggulan dari teknik lingkungan itu apa sih Kak? Mungkin tadi Kakaknya udah sempat menjelaskan gitu ya, begitu menariknya, boleh Kak mungkin diulangi kembali dan lebih diperjelas. Oke, apa sih yang menarik dari teknik lingkungan itu sendiri? Di sini ada tiga poin yang menurut saya menarik banget tentang teknik lingkungan itu. Yang pertama, di teknik lingkungan itu, kita benar-benar sebenarnya jadi orang yang berjasa. Karena apapun yang kita lakukan terhadap lingkungan, itu akan berdampak lagi ke kita. Jadi saat ini kita tahu kan, kalau misalnya lingkungan kita itu lagi buruk-buruknya, apalagi di Indonesia, dengan kita masuk program studi teknik lingkungan, kita bisa merekayasa lingkungan akan menjadi lebih baik, itu menjadi salah satu poin keunggulan kita. Yang kedua, dari apa yang terjadi di negara kita, dan apa yang bakal kita lakukan setelah masuk teknik lingkungan, kita itu punya prospek kerja yang luas banget di teknik lingkungan ini. Jadi ketika kalian masuk di teknik lingkungan, kalian lulus dari itu, bakal banyak banget orang yang butuh dan mencari kalian. Dan yang ketiga, di teknik lingkungan itu kita bakal mempelajari hal-hal yang di luar dugaan kalian. Yang kayak aku bilang tadi ya, kita bakal belajar mengenai pengolahan saham, tadi juga yang anak-anak saintek tetap tarik sama hukum, kalian juga bisa masuk di teknik lingkungan, karena teknik luas banget. Jadi menurut aku, itu tiga keunggulan kenapa kalian harus milih teknik lingkungan sebagai program studi kalian. Oke, siap Kak. Berarti itu tiga keunggulannya gitu ya, yang memang ada di teknik lingkungan gitu ya, prospek kerjanya, kemudian banyak sekali hal-hal yang dipelajarinya gitu ya, kayak akan mata kuliah yang mungkin tidak orang duga gitu ya, dan juga kebermanfaatannya gitu ya, kebermanfaatannya untuk lingkungan, dan itu juga akan balik lagi kepada manusia itu sendiri. Oke, Kak. Tidak terasa, ternyata kita udah hampir 30 menit. Keren banget ya, pembahasan tentang jurusan teknik lingkungan bersama Kakak. Terima kasih banyak, Kak, atas kesempatan dan waktunya. Semoga tadi informasi yang udah Kakak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton video kita. Makasih ya, Kak. Sehat selalu dan sukses terus ya, Kak.